Masya Allah, itu dia Ustadz ya. Jadi memang berdakwa dengan berbagai cara juga ya Ustadz kita melihat tadi. Dengan bermusik juga nih ya, anak-anak muda di tadi Bandung ini. Gimana nih Ustadz? Oh Masya Allah ya. Ya saya mengatakan yang luar biasa. Bisa bin box mungkin Ustadz atau? Gak bisa. Intinya-intinya gini ya, nanti pada hari kiamat kita akan ditanya empat hal. Di antara pertanyaan yang Allah akan ajukan ke kita adalah, Kita akan ditanya masa muda kita, kita dipakai buat apa nih? Pakai buat dosa atau buat ngumpulin bekel, ketakwaan, ketaatan. Kayak tadi anak-anak muda itu dia sudah sadar, bosannya hidup di dunia ini sebentar, anak muda itu mati. Bukan hanya orang tua, anak muda juga bisa Allah matikan. Akhirnya kita harus sadar, bosannya usia kita ini titipan Allah yang kelak. Kita gunain buat apa nih usia kita? Insya Allah ditanya. Tadi luar biasa ya, digunakan hal-hal positif, nasyid. Untuk mengajak orang kepada kebaikan. Bahkan sebelumnya tadi juga untuk mengajak begitu ya dengan berdakwa, Siapa yang ingin menghapus tato? Secara biasa ya, diberikan secara biasa. Secara biasa ya, diberikan secara biasa. Yang tadi itu adalah surat ar-Rahman, insya Allah. Itu adalah hal yang memang sepertinya memang, Apa ya, untuk mendekatkan ke generasi sekarang nih. Jadi gini, sebenarnya buat yang udah pake tato nih ya, Gak harus sebenarnya dihapus tato-nya. Gak ada kewajiban ngapus tato, gak ada. Ya sebenarnya, karena udah terlanjut. Bahkan ada yang dia ngapus sampai akhirnya meninggal dunia. Sakit loh itu. Sakit, jangan sampai menyakiti badan, tubuh. Yang udah terjadi, udah. Ya Allah Azza wa Jawa, memaafkan apa yang sudah lalu dengan catatan taubatan nasuhah. Taubatan nasuhah, orang membunuh 99 orang. Dia datang kepada kiai yang gak berilmu. Saya bunuh 99 orang, saya dapet ampunan Allah gak? Apakah kata kiai ini? Enggak, ente bunuh orang, bunuh nyamuk aja gak boleh, apalagi bunuh orang. Ini orang yang dibunuh akhirnya, ente gak dapet ampunan Allah. Kamu gak dapet ampunan Allah. Kira orang rahib ini, tukang ibadah ini dibunuh. Jadi 100. Akhirnya dia terus, dosa ini menggerayangi hatinya dia. Dosa ini membuat hati dia gak tenang, dia akhirnya datang ke ahli ibadah yang berilmu. Wahai kiai, saya punya 100 orang yang saya bunuh. Apakah saya dapet taubat? Saya diterima taubatnya? Kata kiai yang berilmu ini, Allah ampunin dosa kamu sebesar apapun. Tapi syaratnya satu hijrah. Pindah dari komunitas yang gak baik kepada komunitas yang baik. Akhirnya dia taubat, astagfirullah saya minta ampun ya Allah. Ketika dia berjalan ke desa yang orang-orang soleh ada di situ, di tengah jalan dia meninggal dunia. Akhirnya malaikat azab sama malaikat rahmat rebutan. Kata malaikat azab ini bagian saya, karena dia gak pernah ibadah sekalipun. Kata malaikat rahmat, wah dia udah bertawabat sama Allah hatinya, dia udah bertekad. Gak mau mengulangi lagi. Akhirnya rebutan, akhirnya dapat Allah turunkan malaikat memutuskan. Perihal pemuda ini. Ketika diukur, ternyata jarak antara dia ke desa yang mau hijrah ini, jaraknya lebih dekat. Dibandingkan dari tempat desa yang maasiat. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Kasih sayang Allah azab. Sebanyak apapun dosa, minta ampun, istighfar, jangan ulangin lagi. Itu dia ya. Allah azab ampunin dosa kita. Yang antara nama Allah adalah, Afu, Allah mahama maaf.